Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Rizna di DWD Pada video kali ini saya membuat Kreasi olahan tempe dan telur Yang sangat enak banget Mateng langsung ludes Karena beneran sangat enak Bisa untuk cemilan bisa juga Untuk lauk ya rasanya pedas Kurih crispy di luar Dan lembut di dalam aromanya Juga wangi banget Kalian penasaran bagaimana cara saya membuatnya Tonton videonya sampai selesai ya Untuk bahannya ini saya pakai Setengah papan tempe ya Satu papan itu ukurannya besar teman-teman Nah ini saya pakai setengah papan Kalau beli ini harganya 6.000 rupiah ya Kemudian tempenya saya potong-potong Untuk potongan ini Bisa disesuaikan selera masing-masing ya Ini saya potong agak kecil-kecil Biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan Sekarang tempenya akan saya kukus ya teman-teman Ini saya masukkan dulu ke dalam panci ya Yang ada lubang-lubangnya seperti ini Oke sekarang kita kukus Ini sudah saya panaskan airnya Dan sekarang tutup Kita masak kurang lebih 20 menit Sampai tempenya matang Setelah tempenya matang Kita siapkan wadah yang lebih besar Kemudian kita masukkan tempe yang sudah dikukus Dan kita haluskan ya Menggunakan ulekan batu Atau bisa juga teman-teman Menggunakan sendok ya Dan untuk tekstur tempenya Ini saya bikin agak kasar ya teman-teman Tapi bisa juga disesuaikan selera masing-masing ya Kalau teman-teman mau tempenya dibikin halus ya Tidak apa-apa Silahkan saja Nah untuk teksturnya saya seperti ini teman-teman Jadi masih ada butiran tempenya ya Oke sekarang saya akan sisihkan terlebih dahulu Disini saya juga menggunakan daun bawang Ini saya pakai 2 batang ya Ukurannya agak kecil ya Saya iris kecil-kecil aja seperti ini Sisihkan Kemudian saya juga pakai seledri 3 batang Ukuran kecil juga ya Kalau gede ukurannya bisa pakai 2 batang Kalau teman-teman tidak suka ada seledri boleh disekip Lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan 4 siung bawang putih 5 siung bawang merah Kemudian cabai rawit merah Ini bisa disesuaikan selera Dan juga ada cabai merah keriting Ini saya potek-potek dulu ya sebelum dihaluskan Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh ketumbar bubuk Kemudian kita haluskan Oh ya teman-teman Kalau teman-teman tidak suka adonannya pedas Cabai rawitnya bisa disekip ya Teman-teman bisa menggunakan cabai merah keriting aja Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing Kalau bumbunya sudah halus Kita kumpulkan Dan kita akan tuang ke dalam adonan tempe ya Kita masukkan ke dalam adonan tempe Masukkan juga irisan daun bawang dan juga daun seledri Tambahkan 1 bungkus tepung bumbu serbaguna Yang ukurannya kecil ya Bukan yang serdang ya Kita gunakan 1 bungkus untuk merek bebas Kemudian tambahkan 2 putir telur Ini saya menggunakan telur ayam ya teman-teman Dan juga tambahkan kaldu jamur Atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata Di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman Jadi ini adonannya tanpa air ya Oke kita aduk sampai rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya Kalau masih kurang asin bisa ditambahkan dengan garam lagi ya Dan sekarang saya akan bentuk Seperti ini teman-teman Menggunakan 2 sendok aja ya Langsung kita goreng ke dalam minyak yang panas Untuk bentuk adonannya ini bebas ya Mau dibentuk lonjong juga boleh Bulat-bulat seperti ini juga boleh Mau tipis mau tebal juga boleh Disesuaikan selera masing-masing Kalau bawahnya sudah kuning keemasan Bisa kita balik Goreng sampai warnanya kuning keemasan semua ya Dan aromanya ini sangat harum banget teman-teman Oke teman-teman ini sudah matang ya Bulat-baliknya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini Kita angkat dan kita tiriskan Oke lanjut kita goreng sisa adonannya ya Kita goreng semua sampai adonannya habis Jangan lupa untuk dibalik-balik ya Biar matangnya bisa merata Kalau sudah matang bisa kita angkat Dan kita tiriskan Oke teman-teman inilah hasilnya Satu adonan bisa menjadi 25 buah ya Dengan ukuran yang seperti ini Ini beneran aromanya sangat wangi Rasanya pedas, gurih, ini enak banget Bisa untuk cemilan, bisa untuk lauk Menu sehari-hari Dan juga untuk ide jualan Ini juga sangat cocok banget ya Silahkan nanti dicoba Semoga teman-teman suka Dan resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe Sampai ketemu lagi di next video Insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa